Ya dukungan kepada Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya 100 persen ya, 1000 persen Dan mewakili 1 juta paranormal seluruh Indonesia Ya mewakili, gitu ya, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara Jadi mewakili 1 juta paranormal di Nusantara ini, Indonesia ini Untuk lolos satu putaran, mudah-mudahan ya Karena Abang bukan Allah, bukan Malekat, bukan Dewa, bukan Tuhan, bukan Nabi Ya mudah-mudahan 90 persen lah, 90 persen ya Atau 80 persen lah ya, bisa masuk satu putaran Ya kita doakan saja, gitu ya, kita doakan Semoga yang paling penting, Bapak kuat Sehat, ya, panjang umur Kuat, sehat, panjang umur Kalau Bapak pun jadi presiden, kalau sakit kan kesian Biar Bapak kuat, sehat, panjang umur Ya, dan menang satu putaran, begitu Ya kalau Abang cuma satu ya Satu atau dua lah ya Itu begini Bapak sudah ada umur sekarang Sudah 72 tahun ya Dan beliau tadinya tidak mau menjadi Cawon presiden, tapi Berkat dukungan dari partai-partai politik Yang lain, sehingga Bapak Terpaksa untuk Menjadi capres Dan Bapak punya cita-cita Bahwa ingin Apa namanya Membahagiakan Rakyat Indonesia ini Berjuang untuk negara ini Dan juga untuk orang-orang miskin dan lain-lain Ya, jadi Bapak bilang Sebelum Bapak Prabowo Wafat Ya Akan Perjuangin Indonesia ini Dengan sebaik-baiknya Ya Karena harta tidak dibawa mati Jadi Bapak ingin berbakti Kepada negara ini Ya Kepada rakyat-rakyat yang miskin Dan lain-lain Dan jadilah Indonesia ini Dipimpin oleh Orang-orang Indonesia asli Seperti itu Bapak Bapak melihat Ini kan Terakhir pemilihan Tiga hari Menjelang Masa Bumur Apa Bapak melihat Mesta rakyat yang diadakan pada kali ini Gimana Ya Lebih seru ya Lebih seru dari tahun 2019 Ya Lebih seru Dan mudah-mudahan Bapak menang Satu putaran Itu ya Ya Amin Barakalofik Sirfateha Mudah-mudahan Allah SWT Mertakdirkan Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka Insya Allah Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Sampai 2029 Amin Amin Dengan Kemenangan Pak Prabowo Insya Allah Indonesia Akan menjadi Negara yang Kemahribah Wah Hinawe Pemimpin itu Harus berjiwa Kesatria Untuk menjaga Agama Dan martabat Bangsa Insya Allah Itu ada pada diri Bapak Mula-Mula Mula-Mula Cinta bukan apalagi ke seluruh penjuru Kau tergantung akal, jaga terayaga Prabu Subianto menerima kunjungan Habib Jindan Dalam kesempatan tersebut, Prabu Subianto mengungkapkan Kekaguman dengan sosok pendakwah yang merupakan cucu dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Singapodium dari Tanah Betau Habib Jindan datang didampingi putranya disambut hangat oleh Prabu Keduanya bercengkrama di ruang tamu Prabu Tidak hanya siaraturahni dalam pertemuan ini Keduanya berdiskusi dan berdukar pikiran serta pengalaman masing-masing Habib Jindan pun sempat mengungkapkan kekaguman terhadap Prabu Yang dimilai memiliki hati besar Habib Jindan merupakan da'i ulama dan pimpinan Yayasan Al-Fahriya Ia juga merupakan cucu dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Seorang pejuang dakwah di Betawi pada tahun 1906 hingga 1969 yang berjuluk Singapodium Terima kasih Alhamdulillah insyaallah berkah selalu Alhamdulillah insyaallah orang baik Orang baik Alhamdulillah Baik dan berhati besar Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah